Lakukan rekognisi, pengakuan bahwa tidak ada masalah dengan Pak Pablo secara politik. Dengan teman-teman, baik untuk Pilpres 2024, meskipun saya jarang untuk Pilpres 2024, baru kali ini. Sebelumnya mungkin di Pilpres-Pilpres sebelumnya saya juga sudah berbicara. Intinya adalah bagi kami, pilihan terhadap Pak Prabowo Mas Gibran adalah pilihan rekonstilasi dan persatuan nasional untuk kemajuan. Kami dulu, teman-teman ini, di masa-masa yang paling susah, kami memimpikan Indonesia yang lebih baik, demokratis, dan kita ingin seluruh orang-orang baik, potensi-potensi baik bangsa ini bisa tampil ke muka. Kita sudah menikmati itu 25 tahun, dan setelah 25 tahun kami merasa bahwa agenda kemajuan Indonesia harus dibutuhkan yang namanya persatuan dari orang-orang Indonesia. Kami melihat bahwa isu demokrasi, isu asasi manusia, isu pemerintahan, isu korupsi tetap berlepan. Ingat ya, tetap berlepan. Yang kami mau hari ini ketika kami bersama dengan Pak Prabowo Mas Gibran adalah kita ingin kami yang pernah berhadapan-hadapan sebagai sama anak bangsa, kita ingin bersatu. Dulu tahun 1928, kami di sini merasa sedang memanggil panggilan, merasa sedang memenuhi panggilan sejarah untuk Indonesia yang lebih baik, Indonesia yang lebih bebas, Indonesia yang demokratis. Dulu Pak Prabowo ada dalam posisi memenuhi panggilan tugas negara. Kami menjalankan tugas sejarah, Pak Prabowo menjalankan tugas negara. Kedua-duanya ada untuk kebaikan Indonesia. Tahun 1928, tugas sejarah dan tugas negara ada dalam posisi berhadapan. Karena pada waktu itu negara otoriter menolak untuk melakukan perubahan dengan cara baik-baik sehingga terpaksa kami melakukan perubahan dan perlawanan. Hari ini kami bersama Pak Prabowo Subianto setelah 25 tahun, kami ingin tugas sejarah dan tugas negara tidak berhadapan, tapi bersatu. Karenanya, ada ancaman-ancaman, ada situasi-situasi yang mengharuskan kami bersatu karena kami sebagai aktivis yang mungkin perlu ditekankan, bukan sekedar Indonesia menjadi lebih bebas, bukan sekedar Indonesia menjadi lebih baik dan lebih bersih, tapi Indonesia menjadi lebih kuat karena tantangan-tantangan global, pergeseran-pergeseran global yang mengharuskan orang-orang Indonesia bersatu untuk kemajuan agenda-agenda hilirisasi, agenda-agenda digitalisasi. Bagi kami, komitmen hak asasi manusia harus diletakkan dalam kerangka untuk membuat bangsa Indonesia lebih sejahtera, anak-anaknya lebih sehat, akses pada informasi tidak diganggu, tidak terjebak pada disinformasi. Bagi kami, hak asasi manusia ke depan adalah hak asasi manusia untuk memastikan ruang publik untuk masyarakat, infrastruktur untuk masyarakat, pendanaan untuk masyarakat, informasi dan data, serta pengetahuan untuk masyarakat. Kami percaya bahwa ini juga bagian dari idealisme yang kami perjuangkan dulu. Bagian tak terpisahkan dari perjuangan 25 tahun lalu. Dulu pertama merebut kebebasan, sekarang merebut akses-akses yang dibutuhkan oleh kejahatan masyarakat. Dan untuk itu, kami merasa bahwa kita tidak boleh terpecah belah. Kami merasa bahwa Pak Prabowo, dan meskipun ada resursasi, keberlanjutan maupun penyempurnaan dari apa yang sudah dibangun 25 tahun terakhir ini. Untuk itu, kami merasa bahwa persoalan-persoalan yang berkaitan dengan isu-isu 25 tahun lalu yang membuat kami berhadapan, sudah diselesaikan secara politik dan hukum. Secara politik, Pak Prabowo Subianto pernah menjadi calon wakil presiden Ibu Megawati tahun 2009. Artinya, pihak-pihak yang sekarang ini menjadi kompetitor kita dalam demokrasi juga pernah melakukan rekognisi, pengakuan bahwa tidak ada masalah dengan Pak Prabowo secara politik. Pernah menjadi calon wakil presiden Ibu Megawati. Dan dua kali sebagai calon presiden, artinya sudah disahkan secara undang-undang sistem kepemiluan Bapak Prabowo fit. Tidak ada bukti secara hukum yang mengatakan beliau adalah krimina. Dan secara politik sudah melalui, beliau sudah menjadi bagian dari proses demokrasi sejak 25 tahun lalu hingga sekarang. Untuk itu, kami merasa bahwa tantangan kita menjadi semakin berat dan kita butuh banyak pesantuan. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Saya, My Sister Tarikan. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, VTV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen. Terpercaya. Terpercaya.